Terdiri dari anggota Kodim 1625, Ngada dan Polres Ngada bersama Satpol PP, Ngada, petugas kesehatan dari Puskesmas Aymere, remaja Masjid Anur dan orang muda Katolik, melakukan pengawalan serah ketat terhadap perayaan Misa Malam Natal agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Perayaan Misa Natal kali ini sangat berbeda dengan perayaan Natal pada tahun sebelumnya. Di tengah ancaman COVID-19, umat paruki Santo Franciscus dan Santa Clara Aymere wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terpapar COVID-19. Umat yang hendak memasuki area gereja terlebih dahulu dipastikan memakai masker secara baik dan benar oleh petugas gabungan, serta diukur suhu tubuhnya dan wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang sudah disiapkan oleh panitia. Menjaga jarak pada saat perayaan Misa berlangsung sangat dianjurkan agar terhindar dari ancaman COVID-19. Bagi umat yang tidak memiliki masker, akan dibagikan oleh anggota Koramil Aymere yang ditugaskan secara khusus untuk membagikan dan mengenakan masker dengan baik dan benar bagi umat yang membutuhkannya. Kapolsek Aymere Ibtu Jodirahman menjelaskan, penerapan protokol kesehatan dalam perayaan Natal dijalankan dengan sangat ketat agar masyarakat tidak terpapar dari virus yang dapat mengakibatkan kematian itu. Kita disini bertugas untuk mengecek segala kesiapan-kesiapan yang telah disiapkan oleh panitia gereja dan panitia Pemnatal untuk melaksanakan protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dengan termogan, kemudian juga dengan mewajibkan setiap masyarakat yang ingin memasuki gereja untuk beribadah untuk menggunakan masker. Ibtu Jodirahman juga berharap agar masyarakat dalam aktivitasnya selama masa Natal kali ini wajib menjalankan protokol kesehatan termasuk tidak melakukan pesta kembang api atau kegiatan lainnya yang mengumpulkan masa.